Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Kepada para kepala sekolah, madrasah, dan pimpinan pondok dari lima kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin menggelar silaturrahmi sekaligus sosialisasi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 di Aula Rektorat UIN Antasari Banjarmasin Sosialisasi ini ditujukan kepada para kepala SMA, SMK, dan madrasah alia, serta pimpinan pondok pesantren dari lima kabupaten kota di Kalimantan Selatan Seperti Kabupaten Banjar, Baritokwala, Tanah Laut, serta Kota Banjarmasin dan Banjarbaru Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun untuk menjaring calon mahasiswa yang akan masuk di UIN Antasari Banjarmasin Wakil Rektor UIN Antasari Banjarmasin bidang akademik dan kelembagaan menjelaskan Dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru ini terbagi ke dalam tiga jalur yakni jalur seleksi prestasi akademik nasional atau SPEN PTKIN jalur ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau UM PTKIN dan ujian masuk mandiri UIN Antasari Banjarmasin Dalam sosialisasi PMB ini Hamdan menekankan agar siswa yang terdaftar sebagai calon mahasiswa hendaknya siswa yang benar-benar berminat sehingga ketika sudah dinyatakan lulus maka wajib daftar ulang Jika tidak maka panitia seleksi akan memberikan catatan kepada sekolah yang bersangkutan Untuk SPEN ini kan jalur prestasi ya secara nasional Jadi mereka ada tahapan-tahapan yang harus diisi di aplikasi kita ya melalui pangkalan data sekolah dan siswa gitu ya Nah kemudian dari situ nanti dan ini diisikan oleh operator sekolah Jadi setelah di prinsip pelantai sekolah nanti juga sekolah memperifikasi dan setelah itu nanti setelah diperifikasi tidak bisa dirubah dan baru nanti diseleksi di pusat dan setelah itu nanti baru dihubungkan Untuk sedikit memberikan wanti-wanti kepada sekolah kepada kepala sekolah kemarah madrasah supaya mereka yang masuk di SPEN itu benar-benar berminat Jangan sampai nanti diluluskan oleh WN Antasari Mereka tidak daftar ulang Dan kalau ini yang terjadi Itu bisa panitia itu akan memberikan catatan Sekolah yang bersangkutan Yang dinyatakan lulus pada jalur SPEN tapi tidak daftar ulang Nah ini mudah-mudahan diperhatikan nanti oleh kepala sekolah dan kepala madrasah WN Antasari akan menampung 2.300 mahasiswa baru Dari jumlah itu 20%-nya atau sekitar 460 mahasiswa melalui jalur prestasi Untuk pendaftaran jalur SPEN PTKIN dimulai dari tanggal 3 sampai 28 Februari mendatang Mohail Banjar TV